oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke dan lanjut ke pembahasan video ya yaitu cara mengatasi touchpad laptop Acer yang tidak berfungsi error ya jadi permasalahan touchpad ini disebabkan karena driver ya sistem ya jadi masalahnya bukan mesin kalau misalkan masalahnya mesin touchpad ya tentunya tidak bisa diatasi secara sistem ya untuk penyebabnya sendiri akan kita deteksi secara manual ya dan saya sudah tahu kuncinya jika ini misalkan ini masalahnya di mesin atau di software gitu ya nanti akan saya jelaskan namun sebelum teman-teman mendownload drivernya teman-teman coba perbaiki melalui keyboard ya biasanya kan keyboard di atas nih di atas keyboard ada tulisan F6 F9 itu kan ada gambar simbol touchpad ya silahkan teman-teman tekan sekali dan coba touchpadnya kalau misalkan tidak fungsi silahkan teman-teman pakai tombol FN terlebih dahulu FNnya ditekan dan tekan sekali simbol touchpad pada keyboard silahkan tes apakah masih tidak bekerja atau kan sudah fungsi gitu ya kalau misalkan pakai keyboard sudah fungsi teman-teman tidak perlu download driver lagi ya tentunya ini hanya terdisable artinya drivernya masih ada silahkan teman-teman coba pakai keyboard dulu ya selamat menikmati untuk penyebab touchpad tidak berfungsi sebenarnya bukan karena 1-2 faktor saja ya bisa disebabkan banyak faktor juga oke lanjut silahkan klik kanan di diskisi dan pilih pilih manage ya dan silahkan ketika muncul tampilan manager silahkan pilih device manager nah disini kita fokus ke driver touchpad ya disini ada driver HID nah ini sudah ada driver ini adalah driver mouse USB saya ya mouse kabel eksternal jadi driver touchpad laptopnya itu tidak ada hilang ya akhirnya touchpadnya tidak berfungsi nah ini bergerak misalkan itu mas bisa ngarah-ngarahin nah saya ini pakai pakai mouse eksternal ya makanya saya bisa bisa bergerak ininya kursornya begitu nah akan saya jelaskan jika misalkan disini tidak ada tulisan PS2 compatible atau synaptic elan disini ya nah bisa dilihat ya dan nanti akan saya terterakan juga di tampilan kontrol panel kita akan mendeteksi kerusakannya ini kerusakan sistem atau kerusakan mesin nah yang harus pahami adalah teman-teman ingat tulisan sinaptis ya akan saya taruh gambar nah sinaptis ini jika tulisan sinaptis atau aplikasi sinaptis ada di kontrol panel ada di kontrol panel sini ya nah ada disini misalkan sudah cek nih teman-teman di apa di kontrol panel itu ada misalkan sinaptis gitu ya nah ini kan tidak ada ya tidak ada tulisan sinaptis nah tidak ada terus kita cari lagi tidak ada nah disini juga tidak ada misalkan nah itu bisa disebabkan atau tidak berfungsi sebabnya driver atau sistem ya maka itu bisa diatasi secara sistem ya nah disini tidak ada di manage tidak ada jika misalkan misalkan di kontrol panel ada misalkan sinaptis di kontrol panel ada tulisan sinaptis gitu silahkan teman-teman cek di kontrol panel ada disini tapi di device manager itu tidak ada tulisan sinaptis atau ps2 compatible maka itu bisa dikatakan rusak mesinnya ya jika di kontrol panel ada aplikasi sinaptis sedangkan di device manager tidak ada itu bisa dikatakan rusak mesinnya dan itu tidak bisa diatasi secara software ya itu harus diganti touchpadnya nah untuk permasalahan laptop ini kebetulan kerusakannya itu sistem maka kita akan perbaiki secara sistem dan tentunya akan berhasil dan berfungsi kembali dan untuk cara mengatasinya sendiri kita akan mendownload software drivernya di situs website resminya ya silahkan teman-teman konekan internet terlebih dahulu dan buka browser kita akan mendownload driver touchpad azer ke website resminya agar apa ke website resmi agar compatible agar cocok agar tidak terjadi error ya silahkan ketik driver support azer silahkan enter dan nanti akan tampil seperti ini silahkan pilih yang paling atas nah disini teman-teman yang harus lakukan adalah memasukkan nomor snid laptopnya ya snid ada di bawah laptopnya silahkan teman-teman cek di bawah laptop masing-masing dan tulis disini biasanya pakai snid laptop kita sudah terdeteksi ya tapi jika misalkan snid nya tidak terdeteksi misalkan contohnya seperti ini saya klik cari maka keterangannya snid nya not phone misalkan nah kita pakai kita ganti pakai tipe laptop kita ya disini silahkan teman-teman tulis tipe laptopnya silahkan tulis aspire terus seri V5 strip 471G nah silahkan tulis sesuai tipe modelnya ya bisa dilihat di bawah laptopnya ketika sudah terdeteksi silahkan klik saja maka akan diarahkan ke situs download nah ini laptopnya langsung ke detek langsung ke detek nah disini yang harus teman-teman lakukan adalah memilih versi windows jangan salah pilih tentunya kalau salah pilih akan menyebabkan error atau touchpad tidak bisa teratasi disini kan ada pilihan windows 8 64 windows 7 64 atau 32 silahkan cocokkan dengan sistem teman-teman silahkan klik kanan dan pilih properties untuk mengecek sistem kita sistem laptop kita nah disini ketahuan teman-teman disini dia memakai windows 10 pro dan sistemnya memakai 64 bit windows 10 pro dan sistemnya memakai 64 bit nah ketika sudah tahu silahkan close dan lanjut ke situs wah disini gak ada pilihan windows 10 misalkan adanya windows 7 dan windows 8 jangan khawatir teman-teman pilih windows 8 karena windows 8 dan windows 10 masih sinkron untuk masalah driver yang penting teman-teman pilih windows 8 yang paling atas nah silahkan klik tanda plus pada tulisan driver nah disinilah kita bisa mendownload driver touchpadnya teman-teman silahkan download driver dua-duanya driver touchpad synaptis dan elantek silahkan download nah akan terdownload biasanya jika kita download dua kali misalkan bareng dia tidak bisa di download yang satunya maka kita download satu per satu teman-teman ini tidak bisa di download kita tunggu saja satunya maka kita akan download yang satunya lagi nah ketika yang pertama sudah terdownload maka silahkan download yang satunya lagi teman-teman yang nah yang ini yang belum kita download nah maka dia bisa di download ini silahkan teman-teman tunggu saja sampai selesai nanti akan saya contohkan cara menginstallnya cara menginstall driver touchpad nah ini sudah selesai silahkan teman-teman close saja browsernya kita pergi ke nah nah ini akan saya sertakan aja ya nanti akan ada proses installnya ini langsung terinstall dan langsung terpasang nah silahkan pergi ke menu download ke folder download karena filenya ada di folder download tentunya ya untuk cara menginstallnya sendiri silahkan double klik saja filenya atau drivernya double klik saja nah disini teman-teman double klik lagi ya set up xc ya extend nya xc silahkan double klik maka proses pengeksakan sedang berlangsung ketika pengeksakan sudah selesai maka yang harus kita lakukan adalah menginstallnya nanti kan ada tampilan tampilan seperti ini silahkan teman-teman pilih run nah dan pilih next nah ini cara installnya sangat gampangnya jadi tidak susah kalau misalkan tetap teman-teman masih bingung masih belum paham tanyakan saja di kolom komentar nanti akan saya bantu dan saya arahkan ini untuk cara penginstallannya ya nanti juga di bagian tampilan komputer manajemen si drivernya akan terdeteksi otomatis ya ini silahkan teman-teman tunggu saja dengan sabar dan berharap sosbetnya bisa kembali normal dan kita perbaiki tanpa dibawa ke turkang sertis berharap 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada ya. Sinaptic Pointing Device Driver. Sudah ada. Berarti touchpad kita harusnya sudah normal. Jika misalkan masih tidak normal, bisa dipastikan mesinnya yang rusak ya. Nah, begitulah ya. Cara mengatasi touchpad pada laptop Acer. Nah, untuk cara mengetesnya, saya akan mengetes touchpadnya. Dan saya tidak akan memakai mouse eksternal ya. Tidak akan memakai mouse eksternal. Dan saya akan mencabut mouse eksternalnya. Tentunya kalau dicabut ini, tulisan HID ini akan hilang. Ini saya akan mencabutnya. Nah, sudah mencabut ya. Tentunya ini, sinaptic ini adalah driver touchpad. Nah, ini saya sudah pakai touchpad, teman-teman. Ini sudah pakai touchpad dan berfungsi kembali. Klik kanan, klik kiri ya. Sudah berfungsi. Seperti itulah cara mengatasinya. Oke, teman-teman. Silakan teman-teman coba sendiri. Jangan takut salah ya. Jangan takut mencoba. Jika ragu, silakan tanyakan di kolom komentar. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya dimohonkan maaf. Oke, jika teman-teman ngerasa dibantu atau ngerasa videonya bermanfaat, silakan like videonya. Atau jika berkenan, silakan subscribe channelnya. Agar channelnya bisa berkembang. Dan si tukang uploadnya juga lebih semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.